Para Pastor Biarawan Biarawati Umat Katolik Puskupan Monado, dengan hormat menyimak perkembangan penyebaran COVID-19 dan mendukung protokol pemerintah pusat dan daerah dan upaya semua pihak untuk mencegah penyebarannya menimbang bahwa sesuai kalender liturgi tahun 2020, hari Minggu tanggal 5 April 2020, kita akan memasuki pekan suci yang biasanya padat dengan perayaan-perayaan yang mengumpulkan banyak orang. Memperhatikan petunjuk dan saran umum perayaan pekan suci dan tri hari suci yang dikeluarkan oleh Kongregasi untuk Ibadah, Ilahi, dan Disiplin Sakramen, mulai dari tanggal 19 Maret 2020 ditambahkan pada tanggal 25 Maret 2020 dan masih terakhir surat tanggal 30 Maret 2020. Dengan ini, saya, Puskup Kuskupan Monado, memberikan beberapa kebijakan pastoral di bawah ini. Pertama, kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan banyak orang sejauh bukan merupakan kegiatan wajib seperti perayaan syukur dan devosional yang mengumpulkan umat ditiadakan. Sejauh merupakan kegiatan wajib seperti misa, pemberkatan, minyak-minyak suci, penerimaan sakramen permandian, dan perkawinan ditunda sampai waktu yang cocok. Yang kedua, untuk semua perayaan liturgi yang disebutkan di bawah ini masih berlaku surat edaran Puskup Kuskupan Monado nomor 109 2020 tanggal 21 Maret 2020 tentang pencegahan penyebaran COVID-19 yaitu perayaan liturgi tanpa kehadiran umat. Perayaan liturgi dapat diikuti lewat live streaming yang disiarkan oleh Komisi Komsos Puskupan Monado Radio Montini Seksi Komsos Paroki Paroki Yang ketiga tentang Liturgi Pekan Suci Pertama, Liturgi Minggu Palma Misa dirayakan di Gereja Katedral di Gereja Pusat Paroki di Kapel Seminari dan Kapel Pusat Pembinaan dan Pastoral lainnya Pemberkataan daun-daun palma di depan altar perarakan ditiadakan sesudah perayaan pimpinan umat Entah wilayah rohani atau stasi dapat mengambil daun palma yang sudah diberkati dan membagikannya kepada masing-masing keluarga Tentang pembagian ini tentu dengan memperhatikan protokol yang sudah disampaikan kepada kita dengan rupa-rupa cara untuk menghindari penyebaran virus corona sedangkan kisah sengsara dibacakan yang kedua Liturgi Kamis Putih semua imam diberikan kewenangan untuk merayakan Misa di tempat yang cocok pembasuan kaki ditiadakan sedangkan perarakan pemindahan Sakramen Maha Kudus juga ditiadakan yang ketiga Liturgi Jumat Agung kisah sengsara dibacakan dan pada doa umat meriah dibacakan ditambahkan intensi khusus berkaitan dengan wabah COVID-19 Berkenaan dengan penyembahan salib selebran dan petugas lainnya menghormati salib hanya dengan berutut atau menundukan kepala di depan salib Nomor 4 Liturgi Figili Pasca Pertama Figili Pasca harus dirayakan hanya di gereja katedral dan gereja pusat paroki Kedua Upacara cahaya diadakan dengan pemberkatan api di depan pintu gereja dan perarakan lilin Pasca Pada bagian Liturgi Baptis hanya pembaharuan janji Baptis yang dipertahankan Bagian kelima dari Pekan Suci Liturgi Hari Raya Pasca dan hari-hari Minggu lainnya dilaksanakan sesuai dengan jadwal di paroki tetap tanpa kehadiran umat sampai ada kebijakan lebih lanjut Nomor 4 Tentang Penerimaan Komunik Kudus Kita tahu Salah satu perintah gereja berbunyi Sambutlah tubuh Tuhan pada masa Pasca Dalam surat puasa Kuskup-Kuskupan Manado tahun 2020 ditegaskan Masa sambut Pasca berlaku mulai hari Minggu Prapasca kelima tanggal 29 Maret 2020 sampai dengan hari Minggu Tritunggal Mahkudus tanggal 7 Juni 2020 Kita sungguh berharap dan berdoa dengan lebih sungguh supaya keadaan sudah membaik sebelum tanggal 7 Juni 2020 sehingga Ekaristi dapat dirayakan dalam kebersamaan dan Komunik Kudus dapat diterima dalam rangka menjawab kerinduan umat akan Komunik Kudus yang disampaikan dimana-mana baik kepada Pastor lewat Mesos juga kepada saya sendiri selama masa-masa sulit ini kita membangun iman akan Komunik Kerinduan sesuai dengan kata kese yang sudah diberikan oleh para Pastor Maka dalam rangka menjawab kerinduan umat akan Komunik Kudus Uskup akan merayakan Salve Mulia pada hari Minggu Pasca Kedua atau hari Minggu Kerahiman tanggal 19 April 2020 pada jam 15 jam 3 sore di Gereja Kateral disertai dengan pemberian berkat Sakramen Maha Kudus dan Penitensi Umum Catatan untuk Penitensi Umum tetap berlaku ketentuan bila keadaan sudah normal maka para peniten secepatnya mencari Bapak Pengakuan untuk melakukan pengakuan pribadi Nomor 5 Misa Krismatis yang yang sudah direncanakan akan dilaksanakan pada hari Selasa 7 April 2020 ditunda dan direncanakan akan dilaksanakan pada waktu pentabisan imam yang baru nomor nomor 6 tabisan imam yang direncanakan akan diadakan dua kali yaitu pada Sabtu tanggal 25 April dan Senin tanggal 29 Juni dijadikan satu kali saja yaitu pada tanggal 29 Juni 2020 di Gereja Katedral Manado Nomor 7 Kebijakan Lain di Luar Liturgi Pertama dalam kesatuan gerakan solidaritas dengan semua pihak dalam upaya penanggulangan penyebaran dan korban terdampak COVID-19 maka dana aksi puasa pembangunan yang ditinggalkan di paroki untuk dikelola oleh paroki dapat dipergunakan untuk penanggulangan COVID-19 Begitulah juga dana APP yang ditinggalkan di Kuskupan untuk dikelola oleh Kuskupan dapat dipergunakan untuk penanggulangan COVID-19 kedua untuk membantu ketersediaan dana operasional paroki maka pastor sesudah dengan bijaksana menimbang situasi paroki setempat dapat mengumpulkan dana dari umat paroki entah dalam perayaan liturgi yang disiarkan lewat live streaming atau lewat penggalangan dana spontan lainnya sistem pengumpulannya dilaksanakan sebaik mungkin untuk menghindari pengumpulan masa pada waktu dan tempat yang sama khusus kebijakan ini berlaku mulai hari Minggu Pasca nomor nomor yang terakhir mari kita sependapat bahwa semuanya ini kita laksanakan sebagai gerakan solidaritas bersama dalam situasi sulit seperti ini kita memberdayakan kerendan hati sehingga tetap dapat melakukan yang terbaik dalam kondisi seburuk apapun juga tetapkan sampaikan pada hari Rabu tanggal 1 April 2020 di Manado Puskup Puskupan Manado Benediktus Estefanus Roli Unto MSC In Luminetuo Idemus Lumen Dalam terang cahayamu kami melihat terang Puskupan Puskupan Luminetuo Puskupan 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 Terima kasih.